Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Daniel Hermawan. Di sini kami akan menjelaskan diskusi ujian akhir semester kami mengenai IKEA. Sebelumnya, anggota kelompok kami terdiri dari Nurilmi Zafira Adelia, Nadia Almas, saya sendiri Nawal Asyala, dan juga Mira Azhari. Pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai produk life cycle dari IKEA. Pada fase introduction, ini ditandai dengan Ingvar, diri IKEA, memulai karir dari muda menjual berbagai macam barang, hingga akhirnya mendirikan IKEA yang produknya itu masih dinamai berdasarkan nomor. Dan awalnya, IKEA hanya menjual berbagai barang seperti pulpen, dompet, bingkai foto, hingga jam tangan, dan perabotan mulai masuk saat tahun 1947. Tadinya, IKEA juga belum memiliki toko dan bisnis penjualannya dipesan melalui pos. Dan IKEA dianggap sebagai produk mewah dan mahal pada saat itu, sehingga belum banyak mendatangkan konsumen. Selanjutnya, ada growth pada tahapan ini terdapat beberapa kemajuan seperti konsumen telah mempercayai produk IKEA, pengembangan promosi produk untuk meningkatkan popularitas ini dengan meningkatnya kompetitor, selanjutnya perubahan harga yang kompetitif di pasar, dan menciptakan beberapa inovasi seperti fitur bongkar pasang untuk penghematan. Selanjutnya, ada maturity atau kejayaan. Pada tahap ini, IKEA dapat dikatakan ada pada tahap matang dari siklus produknya, seperti IKEA mulai fokus di dalam pengembangkan produk multifungsi untuk memanfaatkan ruang yang sempit agar tampak lebih luas. IKEA terus mengembangkan perusahaannya agar selain menjadi tempat untuk berbelanja furniture, IKEA menjadi tempat untuk destinasi liburan akhir pekan bersama keluarga. Berikutnya adalah keberhasilan IKEA. Pertama-tama, IKEA menjadi perusahaan furniture pertama yang menyediakan fitur bongkar pasang. Ini disediakan agar pelanggan juga menghemat dalam biaya ongkos dan juga tidak perlu lagi membayar jasa pemasangan. Berikutnya adalah layout meletakkan barang di dalam toko. IKEA meletakkan barang-barang secara strategis untuk meningkatkan hasrat pelanggan untuk melakukan impulsive shopping. Berikutnya ada IKEA melakukan display dengan barang yang mereka jual. Pelanggan dapat menyentuh, melihat, dan juga mencoba barang-barang yang mereka sekiranya ingin beli. Berikutnya adalah IKEA melakukan digitalisasi di mana IKEA sekarang menyediakan website untuk melakukan pembelian secara online dan juga aplikasi dengan tujuan untuk mempermudah transaksi pelanggan dalam jangkauan manapun saja. Dan yang terakhir adalah IKEA menyediakan one-stop service di mana sekarang IKEA bukan hanyalah toko furniture tetapi juga ada restorannya dengan fitur self-service di beberapa cabang toko yang ada. Selanjutnya, five discovery skills. Yang pertama, ada tahapan questioning. Produk apakah yang sekiranya akan dijual oleh pendiri? Ide bisnis apa yang tepat untuk memulai karirnya di masa muda? Bagaimana pendiri mempertahankan bisnisnya? Apa strategi yang digunakan hingga akhirnya pendiri dapat membuka sebuah toko pertama di Swedia dan toko lainnya? Lalu selanjutnya ada tahap observing, di mana di sini IKEA mengamati kebiasaan pelanggan yang menginginkan produk perabot yang murah, praktis, dan tidak memakan banyak ruang. Selanjutnya juga IKEA mengamati biaya pengiriman furniture yang ternyata cukup mahal dan kesulitan yang dihadapi pada saat pengiriman. Selanjutnya, pada tahapan networking, IKEA bekerjasama dengan baik dengan pemasok. IKEA juga berkolaborasi dengan beberapa brand seperti IKEA dan Decalden Indonesia yang bekerjasama untuk memberikan solusi terhadap penyimpanan beserta alat olahraga dengan slogan tetapi tetap rapi di rumah. IKEA juga berkolaborasi dengan Virgil yang merupakan fashion designer. IKEA juga melakukan kegiatan sosial dan bekerjasama dengan beberapa perusahaan sosial. Pada tahap experimenting, selanjutnya, IKEA itu belum memiliki toko dan pendiri pun mulai mencoba dengan menjual produk atau barang mulai dari korek api, ikan, hingga kasur. Hingga pada akhirnya, pendiri ini menemukan perusahaan manufaktur yang dapat memasuknya dengan komponen-komponen yang tidak mahal dan berhasil mendatangkan banyak konsumen dengan produk yang dihargai murah. Selanjutnya, pada tahapan associating, IKEA membuat inovasi-inovasi yang out of the book yang dilakukan oleh pendiri, yaitu menciptakan produk yang dinilai praktis dan bermanfaat bagi banyak orang. Salah satunya adalah yang bisa dirangkit sendiri, furniture-nya. IKEA juga menjadi perusahaan yang memiliki manfaat kepada masyarakat dan mensejahterakan ekonomi masyarakat. IKEA juga membuat inovasi produk yang sustain dengan menggunakan bahan-bahan alternatif yang dapat menggantikan bahan jati dan lain-lain. Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan dan analisis, terdapat beberapa ide inovasi yang disarankan untuk IKEA berdasarkan kompo kami. Yang pertama adalah membuat wahana decorating ruangan untuk anak dan remaja. Jadi, wahana ini bisa membuat orang tua dapat dengan tenang belanja, sementara itu anak-anaknya bisa dititipan di sini dan asik bermain di wahana ini. Selanjutnya, untuk ide yang kedua yaitu automatic remote. Automatic remote ini digunakan untuk merakit produk secara otomatis, sehingga banyak orang misalnya membeli produk dari IKEA ini akan secara otomatis tanpa bantuan dari teknisi. Walaupun tergolong barang yang lakseri dan mahal, ini dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk memenuhi kebutuhan orang yang menyukai efisiensi dan penggunaan teknologi. Ide ini juga sejalan dengan penggunaan alat canggih yang marak, digemari, dan digunakan oleh banyak orang. Selanjutnya, ada ide fitur live chat, di mana berdasarkan analisis yang kami lakukan, pada website IKEA itu belum terdapat fitur live chat yang dapat terhubung dengan pelanggan. Dengan pertimbangan, yang pertama itu membuat interaksi dengan pelanggan lebih efektif, pemanfaatan teknologi AI yang mampu memberikan bot system di luar kerja, dan yang ketiga itu dapat meningkatkan penggunaan aplikasi maupun website IKEA sebagai investasi perusahaan. Selanjutnya, kami mengusulkan konsep tempat makan yang homi, seperti tata ruang restoran, dibuat senyaman mungkin, yang sesuai dengan konsep-konsep yang sudah dibuat oleh IKEA, yang memberikan dampak positif, seperti membawa pelanggan menikmati makanannya dengan ambience konsep tempat makan yang homi, agar pelanggan tidak bosan dan terbaru datang lagi ke IKEA. Nah, berikut adalah metode identifikasi yang kami lakukan. Yang pertama, ada fokus grup discussion, dan ada online research. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat menikmati.